Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 sehat, tidak ada masalah sehingga kami dapat mengikuti tahapan promil selanjutnya suami saya diberikan surat pengantar ke laboratorium untuk cek dan saya dimintai datang kembali untuk cek saluran tuba falopi atau hidrotubasi untuk memastikan saluran tuba tidak terhambat, karena penjelasan saya kepada dokter, saya tidak mengkonsumsi KB riwayat saya memang agak susah memiliki keturunan setelah itu saya dan suami pulang dan menembus obat-obatan yang diresepkan, setelah beberapa hari saya pun mengurungkan niat untuk melanjutkan promil ini karena saya membaca sebuah tanya jawab master yang mengatakan jangan terlalu memohon anak karena bisa jadi yang datang adalah penagi hutang karma, saya pun mengatakan kepada suami untuk tidak melanjutkan promil ini saya ingin sesuai jodoh saja saya pun berhenti memohon permintaan memiliki anak namun sungguh sangat luar biasa 26 Februari 2022 adalah jadwal datang bulan saya tetapi saya tidak ahead juga sampai tanggal 7 Maret 2022 saya pikir mungkin mundur tapi kenapa lama sekali akhirnya saya dan suami curiga sepulang kerja saya membeli alat tes kehamilan saya cek hasilnya positif dalam hati saya sangat senang menangis terharu saya segera mandi bersih dan membuka altar kecil saya dan berdoa mengucap rasa terima kasih sambil menangis malamnya saat suami pulang kerja saya memberitahukan suami dan suami pun menangis bahagia kami tak henti-henti mengucap syukur sungguh luar biasa segalanya dapat terkabul usah mahalas asih saya mulai mencari PR yang saya perlu lafalkan untuk janin dalam kandungan saya dan setelah beberapa hari melapalkan saya pun bermimpi saya sedang melakukan persalinan di rumah sakit setelah persalinan di ruang operasi saya merasa dalam mimpi saya tidak merasakan sakit sama sekali sampai saya bisa berjalan sendiri ke kamar hanya saya belum bertemu anak saya yang saya lahirkan lalu para minan bilang saya harus mandi bersih sebelum bertemu anak saya saya sesegera mungkin mandi dalam mimpi saya saya mandi buang air besar lalu mencuci pakaian dalam saya di rumah sakit tersebut setelah selesai bersih-bersih para perawat ataupun bidan datang membawa anak saya dalam mimpi saya tidak melihat wajah anak saya karena mereka menaruh anak saya di dada saya menghadap ke depan saya posisi tidur hanya dapat melihat rambut anak saya dan pipinya yang putih bersih menggunakan baju dan selimut warna putih saya tidak tahu apa arti mimpi saya tersebut tapi hati saya sungguh senang saya pun sampai sekarang masih melapal PR untuk saya dan anak dalam kandungan saya yang membuat saya sangat bahagia lagi suami saya sudah berikra tidak memakan makhluk hidup lagi mama saya pun berfekir tarian dan mama saya juga sudah mengikuti ajaran sinifaman saya pun berterima kasih kepada para teman sedarma yang selalu membimbing kami terima kasih pada susong di Tanjung Balai Karimun yang sudah banyak membantu saya dan mama saya membimbing kami dengan penuh kesabaran sekian kesaksian dari saya apabila dalam kesaksian terdapat kesalahan yang tidak sesuai aturan dan ajaran Dharma mohon namo sejamonifo namo guanshin pusamu para Buddha dan bodhisattva serta dewa pelindung Dharma burwala seasi memaafkan mohon petunjuk dan bimbingan susuman karma saya tanggung sendiri tidak membiarkan susong yang membaca maupun mendengar yang menanggungnya gan e namo sejamonifo gan e namo taci tape cukucunan kontaling gan guanshin pusamu gan e en chungwe pusam jilong dan hu fah gan e en selu jong htai jang gan e tajah hai 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 hai